gue dapet informasi ada sebuah tempat makan di daerah macut-cut muti ya 30 tahun? 86 600 pejabatnya ada di sini juga bang ya? ada banyak stakis? stakis, bro halo semua, jumpa lagi di Icap Icip Bang Muti guys, sepagi ini guys biasanya saya bangun pagi hanya untuk konten jadi hari ini ya seperti biasa saya akan menikmati sebuah makanan sarapan kuliner yang menjadi kesukaan rakyat Indonesia adalah? bubur bubur enggak tahu kenapa emang kalau makan bubur tuh ketupat ketupat selalu punya rasa semangat saya karena enak banget pagi-pagi tuh makan bubur tuh sebuah kombinasi yang tuh 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 nah jadi pagi ini gue dapet informasi ada sebuah tempat makan di daerah macut-cut muti ya dia jual bubur ayam dulu tuh dia dagangnya tuh sebelumnya di Cendana di daerah Menteng depan atau dekat rumahnya Pak Pak Harto Presiden Indonesia gitu ya nah dia udah cepet jual di Menteng di dekat rumahnya Pak Harto abis itu pindah ke daerah sini di dekat atau di dalam pakiran Cut Muti ya pak nah gue penasaran nih karena pas dulu gue liat di daerah Cendana dekat rumahnya Pak Harto dia ramai banget bahkan disini kalau hari Jumat atau Sabtu ramainya bukan main guys bahkan banyak pejabat banyak artis kalau abis goes atau mau cari sarapan pasti kesini nah kita bakal cobain namanya adalah bubur ayam Tanjung Haji Dewo apa Dewo gitu nah dia ini di dalam pakiran Cut Muti ya kita bakal cobain jadi teman-teman gitu teman-teman ya salah sebelah gak ketinggalan kalau gue berita upload video kita langsung ke soalnya nyobain sebelum keabisan karena jam 10 udah tutup katanya let's go nah ini di lokasinya nih bubur ayam Haji Dewo cuman dipanggirin masuk lah temannya sih apa sih itu oh perasaan nih pagi-pagi makan bubur ayam let's go ini masuk-masuk guys mencucut Muti ya pagi ya bang assalamualaikum momen mengganggu ini mau makan masih ada bang masih ada bukanya jam berapa sih bang jam 5 5 api 5 subuh sampe jam sampe ini bentar lagi habis oh kati jam 10 udah tutup ya ah bang bentar deh saya bingung deh ini yang di Tanjung Menteng aja tuh betul pindah kesini iya berarti di Tanjung Menteng ada berapa lama bang aduh ada 30 tahun 86 86 bang pindah kesini tahun berapa ya 2015 oh baru oh makanya saya lihat di google map kok lokasinya di titiknya ke Cututia tapi saya lihat di youtube kebanyakan makanan yang di Tanjung Menteng lama ya youtube lama itu oh tapi sama yang punya ya sama oh gitu tahun 86 guys berapa tahun tuh bang ya berarti di jaman mbak B ini 32 32 tahun apa berarti generasi kedua oh oh ketiga kubur ayam haji jiwan sih kalaunya kalau Sabtu buka juga bang ya sama bawa double kita kalau ini alhamdulillah berarti kalau Sabtu penuh banget ya ini bang pak pakir ini penuh banyak lah harley sama anak sepeda wih dih sedap anak harley cuy karena anak moge berarti rame banget tuh bang ya alhamdulillah bawa 2 danang begitu 2 ini kok 1 danang berapa liter itu bang 12 12 kali 2 berarti 24 liter bang iya bedap 20 ribu segini bang ya isinya ayam bisa ada sate gak sih bang adanya ati ampak tapi sudah habis udah abis kesiangan nih iya aneh iya aneh bro kata apa kasihan sebelum bangun kesini dulu oh ada mimpi sebelum bangun kesini dulu gimana yang makan nih bang tapi ada cabang gak sih bang nih ada cabang di Bedakara pancoran bener oh bukanya sama berarti jama ya sama cuman kayaknya pertama yang di Tanjung Meta emang disana ya pertama kali dagang ya kedua berarti cabangnya yang di Bidakara Bidakara sama Ancol oh berarti ada 3 iya cuma 1 minggu doang oh kalau sana kalau sini Senin sampai Sabtu tiap hari oh tiap hari gak ada libur guys selama rezeknya dijemput terus bang ya liburnya belum puasa sama lebaran oh oh ngomong-ngomong di ini ada gak ojek online bang ada ada namanya sama ya sama guys jadi di Gojek namanya bubur ayam haji jewa cuat muti ya kita bakal cobain gimana rasanya ini kalau ini kan anak-anak Harley pejabat kayaknya ada kesini juga bang ya ada semoga ya makanya jadi pejabat juga kita cobain lu bang ya 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 terima kasih bang kita coba gimana rasanya takis takis bos nah ini dia Brody 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 kan kereta gak kiri terusnya bugi motor sampe dealman-dealman kereta juga ada di channel gue bro gokil emang apa sih di tersebut lu banyak gangguan ya mah helikopter ya iya nih pesawat udah ada di channel gue juga ada belum tengk sama panther lu men oke ini buburnya haji jewo ini segini haji tuh berapa 15 ribu 20-20 ribu dia pake ayam kampung kirasnya kerupuk kuning eh kerupuk bawang gitu cuman bedanya karena dia buburnya khas kuningan katanya dia tidak menggunakan bumbu kuning yang biasa di bubur Tukabumi kok bumbu Jakarta tau gak lu iya yang kayak begini nih ada bumbu kuning kan biasanya pake begituan tuh yang kaldu ayam nah mereka gak pake dan karena gue agak siangan jadi kayak agak telat dapetin si Ati Ampla karena mereka tidak menjual setesatan dia hanya menjual untuk kayak topping tambahnya si Ati Ampla nah tapi kalian bisa request nih minta kerongkongan ini kerongkongannya gratis kayaknya kayak tulang-tulangan habis di suwiswi ayamnya buat gerogot-gerogot kayaknya enak gitu ya cuman sebelum kita mau yang makan kita doa dulu ya amin tempatnya sangat adem sangat syahdu di bawah pohon dan di pahiran masjid Cudmutiah jadi kalo kalian sholat Jumat itu sebelum sholat Jumat kalian bisa makan disini dulu abis itu baru sholat Jumat karena dibukanya kan cuma sampai jam 10 jadi kalian kesini sekalian kulineran karena lumayan banyak tempat makan di pinggiran sini ada es alpokat kocok ada tukang batador tukang somai ada tukang bakso juga lengkap guys tim, pasoknya bubur daduk silahkan merapat tuh buburnya kental ya tuh kental loh ini bubur bukan tipikal bubur yang encer banget tadi cuma dikasih kalo gua lihat ya penyajiannya cuma bubur ayam terus dikasih kecap asin terus bawang goreng ayam suir gitu kerupuk bawang goreng sama slider sama cakwe guys ada cakwe memang kalo dari segi harga terdengarnya agak sedikit mahal Rp20.000 cuma gua gak tau sih rasanya kayak gimana soalnya di google reviewnya bagus banget di google tuh reviewnya banyak yang bilang enak enak ada yang langganan sampai 20 tahun ada yang bilang ini langganan pejabat tahun 86 dagangnya buset 32 tadi ya 36 36 36 tahun udah ada ke aduk nih belum pake sambal guys takis takis kok menurut gua buburnya tuh basicnya udah berbumbu ya jadi kalo kalian makan bubur ayamnya itu dipunya basic bubur ayamnya tanpa pake apapun udah berbumbu jadi udah gurih babah si ayamnya juga menurut gua tuh dikasih ungkepan atau bumbu-bumbu jadi lu makan ayamnya juga udah gurih ketemu buburnya juga udah gurih banget guys tambah ada kerupuk-kerupukannya hmm mantap memang menurut gua porsinya agak kurang banyak ya kalo buat badan-badan suguh ini porsinya agak kurang memadahi jadi kayaknya bakal nambah satu porsi lagi biar porsinya jadi pas kalo enggak maksudnya satu setengah ga begitu banyak tapi ga begitu kurang juga tuh kan nih kalo kalian lihat nih dia punya porsi memang secukupnya sih dia lebih ke minimalis porsinya dia bener-bener porsi orang sarapan iya ya ini yang biasanya kayak gini nih iya karena memang kanan di deket stasiun kereta gondang dia jadi ada terminal busway di terminal test Jakarta ada kereta ada parkas gojek juga jadi lengkap lah sih mesti nambah sih kayaknya kalo gini mah ini kok emang enak ya kalian bisa minta kerongkongan ya ini anak sebenernya iya kalian makan sambil iya 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 dia punya tulang-tulangannya kerongkongannya iya 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 kayak punya sensasitas sendiri kalo makan tulangannya kayaknya dikrogot-krogot enak banget kerongkongannya emang the best wuh gila ada bagian-bagian jeruannya hmm 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 coba ini campur pake sambel oh sambel seder apa-apa pejam juga ya hmm kok banyak kok nggak ini tinggal dikit tuh iya lagi tapi yang banyak kan itu bubur ayam itu sambel-sambel ala-ala guys tapi nggak ada juga sih nggak ada juga kalian tuh bisa minta kerupuknya tuh dipisah atau digabung cuma menurut gue tuh paling enak kerupuknya digabung agak lembek-lembek gitu kan ya takis takis bos gak boleh aman aman gak boleh gak panas-panas banget tapi lebih kegurih hmm 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 coba deh kalian hitung gue berapa suap hari ini makan soalnya buburnya tuh nggak begitu banyak pilih gue tuh kayaknya sekitar 10 suap deh 8 sampai 10 suap ya apa kurang kayaknya apa 7 kali apa kayaknya sih coba kalian hitung nanya kalian hitung di awal gue makan sampai selesai itu berapa kali suap soalnya ini kayaknya bubur ayam paling cepet yang bisa gue makan ya iya iya habis ini bisa kayak cemilin kalo makan buah ayam cuman kalo buat gue pribadi memang porsinya agak kurang banyak jadi misalkan kesini makannya emang kalo buat gue tuh satu setengah satu plus setengah dua agak kebanyakan dengan satu setengah tuh udah cukup banget sebenernya saya mau nambah coba habisnya saya mau shooting lagi bos yang nanti kekenyangan gak gak objektif review nya cobain udah deh di google map ini lokasi betul-betul di belakang gue nih mau cucut mutiah nih kalo kalian lihat ya ini mau cucut mutiah ini kalo misalkan lagi sholat jumat ini rame banget sih ini cucut mutiah kalo misalkan kesini sekalian beribadah habis itu sambil sarapan juga makan kesini mantap ya buat gue pribadi untuk bubur ayam Haji Jewo ini kita kasih nilai 8 dari 10 ya menurut gue memang dia punya basic bubur udah enak dia punya bumbunya juga gak neko-neko gak macem-macem juga the best kalian bisa coba juga harganya memang Rp20.000 cuma menurut gue dengan rasanya dikasih selain enak ini punya cerita yang banyak colek jadi ada sejarahnya ketika makan disini juga tempat yang nyaman bisa sekalian buat ibadah dimasih juga jangan lupa dong kalo kesini mistah story ya set teka gue nanti kita repost instagrammu sebelah sini jangan lupa di follow juga ya jadi sekarang kita mau chill si Andre juga mau makan dulu nanti kita update lagi pas udah mau bayar takis bos oke guys kita udah selesai makan wah gila habis semua cuma kalo kalo aneh gak habis nih kebanyakan kalo ini minta cuma dikit dikasih banyak mungkin mungkin pada asal sesuai dengan postur saya diliat abangnya kayaknya makannya banyak sekarang kita mau coji bagi kita adalah bayar oke kita bayar dulu bro off der kita bayar berapa pesanan kita total hari ini apun tena sabra ha sabra ha 2 25 55 berarti kalo lagi rame berarti bisa sampe ada lebih dari 100 porsi mak lebih 250 porsi serius hari biasa nih berarti kalo sabtu minggu dikali 2 600 wah gokil 600 porsi guys besok kita jual mubur juga kali ya iya iya tadi buka cabang Haji Jeho dimana gitu ini udah mau tutup nih bentar lagi siap siap abis siap alhamdulillah barokah semua oke berarti patokannya di dalam parkiran masjid cuat mutih ya kak oke nih kak ambil kembalannya kak iya biar enak buatin aja makasih semoga nanti di video-in makin rame amin kak makin loba yang beli ya iya oke kalo kesini jangan lupa nanti instastory teke kita pokoknya buka sini sampe minggu kak iya buka terus kak libur cuma lebaran sama bulan puasa oh puasa sebulan full tutup tuh full nanti buka lagi pas bulan depan setelah puasa iya habis lebaran habis lebaran di sini pak kirimu bisa di dalam makin mobil ya iya bisa oke atur nun kapan-kapan kita ketemu lagi atur nun pak iya assalamualaikum oke sekian video kali ini coba temen-temen komen dong tempat makan mana lagi yang mesti saya datangi iya kenapa ya angin ya angin ya luhi ini ya sih dong ternyata wujud itu tidak cuma menjadi tempat ibadah tapi juga bisa menjadi tempat buat mengisi perut guys yang penting semuanya sejahtera berengkahnya rata guys, yoo pokoknya komen, dan juga klik tombol like gunakan kolom komen lebih baik lagi, jangan cuma buat ngeheh dan pastikan klik tombol bodohnya gue lupa tadi pak, jangan lupa gue enak beneran enak, cobain ya pokoknya kalau kesini jangan lupa cobain, ya iyalah pengen ga cobain, ya iyalah pokoknya sampai ketemu di video makanan selanjutnya jangan lupa buat step positif step positif